7 tahun kurang lebih saya gak kesini. Saya percaya malam ini kita akan belajar sesuatu yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saya minta slide saya, kita gak cepat. Yang kita pelajari agak banyak. Ini keluarga saya. Next. Ini ada buku Diabet terbaru. Buku karangan saya yang di tengah yang terbaru ya. Kalau Anda bisa beli di Tokopedia atau di, di mana? Di Gramedia. Yang diabet. Jadi penelitian, buku ini banyak menolong orang. Bagi yang masih diabet, belajar ya. Apel 1, buncis 7, apel 1, buncis 7 di blender. Itu bisa membantu menurunkan HbA1c ya. Pasien saya kemarin, HbA1c 9, minum ini 3 bulan aja jadi 6,5. Tapi sama jalan kaki. Ya, jalan kaki itu membantu membakar gula darah yang ada. Tetapi apel dan buncis itu membantu insulin bekerja dengan lebih baik. Next. Ini buku Eating Well, pola makan yang baik ya. Ada tiket seri yang terbaru yang sebelah kanan. Nanti Anda bisa beli. Bagi yang belum kenal saya, Yohannes Dunardi. Saya ini pendeta, sapi juga, alih kesehatan. Jadi setiap kotbah saya, saya akan mengisi tips-tips kesehatan. Siapa yang percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus? Amin ya. Saudara, mati dan hidup itu Tuhan yang punya. Kesehatan dan kesembuhan tidak mempengaruhi Anda ke surga. Anda masuk surga karena terlanjur kenal sama yang punya surga. Namanya Yesus. Namanya siapa? Dan kabar baiknya dia ingin Anda masuk. Jadi seperti saudara saya pun ada yang meninggal saat COVID-19. Pasti mereka masuk surga. Yang setuju katakan amin. Karena di surga tidak ada penyakit. Tapi kabar baiknya malam ini saya mau menawarkan opsi. Setelah saya sembuh dari kematian, dari lumpuh, pisau, istri saya, dari kanker. Hari ini saya mau menawarkan. Sembuh dulu. Sehat dulu. Baru pulang ke surga. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya kasih tips kesehatan malam ini khusus buat malang ya. Tapi Anda musti semangat. Next. Nah ini dibaca ya. Gak gugor. Kurang mantap ya. Gak gugor. Gak gugor. Next. Gak itu garam. Gu itu gula. Gor itu gorengan. Pak kok ngomong kesehatan tau pak? Ingat ya. Kita ini manusia roh. Yang punya jiwa. Tinggal di dalam tubuh. Jadi gak gentayangan. Karena itu ketika rohnya kuat. Jiwanya kuat. Fisiknya harus baik. Ketika saya sakit. Saya menyadari. Oh. Saya tambah semangat. Tuhan izinkan aku sembuh. Aku mau ngajari. Semangat-semangat ya semangat ini. Sehat. Sehat saja. Mau tepuk tangan Pak Jesus? Tepuk tangan Pakai Tangan. WL Nyanyi Pakai Mulut. Gak pakai hati. Jadi gak cukup. Kuat rohnya. Harus sehat. Fisiknya. Sekali lagi. Gak gugor. Gak gugor. Next. Garemnya dibatasi. Gak terima ya. Ulang. Garemnya dibatasi. Gu. Gulanya dipangkas. Gorengan dikurangi. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Next. Ini secara pemerintah. Aturan pemenkes. Gula itu paling banyak. Empat sendok. Itu paling banyak. Kalau Anda olahraga. Pak. Kalau gulanya lima sendok. Pulang ibadah. Lari. Gitu ya. Yang kedua. Garem itu paling banyak. Satu sendok. Teh. Kalau enggak. Nanti bisa mengalami. Beberapa penyakit. Lemaknya. Lima sendok. Makan. Ini teori. Tapi intinya ini. Next. Saudara. Saya ceritakan singkat. Supaya kita habis ini. Belajar pemerintahannya. Garam itu tidak ada yang bagus. Pak ini garam malah yang enggak ada. Pak ini garam sea salt. Tidak bisa. Semua garam tetap asin. Kalau asin. Pasti bikin Anda enggak baik. Jadi bukan enggak makan. Kalau kurang natrium juga salah. Tapi dikurangi. Dikurangi. Caranya gimana next. Paling enggak. Ya jangan tambah garam di restoran. Jangan tambah kecap asin di restoran. Secukupnya. Tiga empat. Secukupnya apa? Kata Yesus. Makanlah secukupnya. Next. Gula. Gulanya dipangkas. Nanti ya saudara. Kalau tahun depan. Saya sudah janjian. Nanti kita akan belajar sehat. Duh Pak kalau tahun depan berarti sekarang bebas. Iya bebas dulu. Tapi doa syafaat. Ya. Supaya bisa ketemu saya tahun depan. Gula dipangkas. Tidak ada gula bagus. Pak gula aren enggak bagus. Enggak. Gula yang bagus mahal Pak. Enggak. Gula pasir itu jadi diabetnya 5 menit langsung. Kalau gula yang mahal. Jadi diabetnya 3 jam lagi. Anda milih mana? Diabet sekarang atau 3 jam lagi? Kalau enggak mau. Apapun gulanya. Jangan banyak-banyak. Jadi jadi gula enggak lebih dari 100. Anda enggak diabet. Tipsnya apa? Pendek ya. Next. Senin sampai Jumat minum tawar aja. Tai tawar. Kopi tawar. Air itu tawar. Sepertu minggu minum manis. Kalau Anda Senin sampai Jumat bekerja. Sepertu minggu Anda belanja. Anda tidak miskin. Ngerti ya? Jadi paling enggak dikurangi. Pak saya minum manis setiap hari kok belum diabet Pak? Sabar. Semua indah pada? Ngerti ya? Jangan nantang. Next. Terakhir. Minyak gorengan. Gorengan pun sama. Enggak ada minyak bagus. Kanola, zaitun, apapun minyaknya. Tidak bagus. Pak katanya TikTok ada yang bagus? Enggak. Karena dia jualan. Saya sebagai pastor. Ngomong di hadapan Tuhan. Tidak ada minyak bagus. Yang ada adalah dikurangi. Paling enggak. Tips terakhir. Next. Paling enggak lauknya yang digoreng. Ayam goreng. Daging goreng. Tempe goreng. Jadi sayurnya kalau perlu jangan digoreng. Pak mau sabje goreng Pak? Sabtu atau minggu? Pak mau nasi goreng Pak? Seminggu sekali. Separuan. Kalau saya kalau beli sama istri saya. Beli nasi goreng. Tiga orang ya. Beli satu. Keren-keren. Beli. Enggak. Saya sharing. Saya bagi. Khusus nasi goreng dibagi. Next. Ini. Karbo digoreng. Jadi boleh enggak? Boleh. Tapi sabtu dan minggu. Paling enggak Anda mengurangi. Maka yang terjadi adalah dengan doa sempurna. Sia-sia kok. Makan sehat kalau enggak ada Tuhan. Ingat waktu COVID. Banyak aligisi meninggal. Enggak cukup pinter. Tapi bersama Tuhan. Enggak bisa melakukan perkara yang besar. Yang mengerti katakan amin. Next. Kita masuk verman Tuhan. Membalikkan keadaan. Yuk kita baca yuk. Membalikkan keadaan. Tiga. Empat. Yang sakit disembuhkan. Bayangkan saudara. Buktinya Pak. Saya. Beberapa orang di. Mungkin jalan pulangnya begitu. Tapi saya hari ini tetap. Karena Anda semua masih hidup. Tolek kananmu. Hidup enggak? Kalau masih hidup. Ayo kita ngomong. Tuhan masih kasih kesempatan sembuh. Amin. Pak kotbahnya bagus. Yang sakit di rumah. Enggak masalah. Satu orang malam ini ketemu Yesus. Seisi rumah disembuhkan. Dulu ada seorang. Bapak ketemu Yesus. Dia nangis-nangis. Anaknya mau mati. Tuhan bilang. Jangan takut. Ada aku. Dua apa hubungannya? Karena aku pencipta anakmu. Kira-kira dua hari perjalanan. Dia pulang. Tiba-tiba di tengah jalan. Dia ketemu temennya. Bro. Temenmu. Anakmu. Enggak jadi mati. Kok bisa? Kapan kira-kira? Kemarin jam 12. Dia teringat. Itu jamnya ketemu Yesus. Satu orang ketemu Yesus. Seisi rumah diselamatkan. Mau tepuk tangan buah Tuhan? Jadi kalau malam ini ada bapak-bapak yang datang. Anaknya sakit. Kalau ada anak-anak datang. Yang sakit orang tuanya. Kalau engkau percaya dan sungguh percaya. Maka yang di rumah ikut disehatkan Tuhan. Next. Ada Tuhan Yesus. Keadaan burukmu akan jadi baik. Anda akan membalikkan situasimu. Ini verman Tuhan ya. Next. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka pinggangku kau ikat dengan sukacita. Syaratnya Tuhan. Jadi ada Tuhan. Semua bisa jadi baik. Next. Ada tiga yang akan kita pelajari. Sebelum kita belajar bagaimana bisa membalikkan keadaan. Yang pertama. Garansinya Tuhan. Kita baca. Tiga empat. Garansinya Tuhan. Ayo. Tiga empat. Next. Hidup dengan benar tidak menghilangkan kekacauan hidupmu. Hidup dengan benar memastikan Tuhan melepaskan Anda dari kekacauan. Duh Pak. Yang jajat kok sehat Pak. Tidak. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Tapi verman Tuhan mengatakan seperti ini. Next. Sebab tujuh kali orang benar jatuh. Namun ia bangun lagi. Tapi orang fasik atau orang jahat akan jatuh selama-lamanya. Jadi orang benar itu tidak gepal jatuh. Garansinya Tuhan tidak mencegah engkau jatuh. Engkau mungkin bisa jatuh. Garansinya Tuhan membangkitkan engkau lagi. Yang mengerti katakan amin. Ini penting sekali ya. Saya pernah tanya. Tuhan aku ini aligisi. Tuhan bukuku udah banyak. Tuhan aku udah ngajar di istana negara. Tuhan aku ditanya WPJS. Tuhan macam-macam. Terakhir ngomong. Tuhan aku pendeta. Kok bisa aku sakit. Salah apa aku? Terus Tuhan jawab. Salamu satu. Kebanyakan tanya. Orang lompok 38 tahun di Betesda. Dia setia menunggu. Tidak pindah agama. 38 tahun di Betesda. Tidak pindah gereja. Yang tersinggung mengatakan amin. Dia setia sampai suatu ketika Yesus datang. Dan dia ditemui setia. Dan akhirnya sembuh. Contohnya ada Pak Del Kitab Pak. Ada. Next. Ada seorang laki-laki di Tanah Us. Bernama Ayub. Orang itu salah dan jujur. Ia takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Tapi akhir hidupnya. Di tengah-tengah hidupnya. Dia kenapa? Next. Ekonominya hancur. Anaknya mati. Bahkan tubuhnya enggak sehat. Dia orang yang jujur. Dan menjauhi kejahatan. Waktu saya ngomel-ngomel. Tuhan harus seratu di hati saya. Untung Ayub. Tak kaya kamu. Untung Daniel masuk kandang singa. Tak ngomel. Salah apa aku Tuhan? Anak Anda kalau ujian UAS. Boleh enggak ngomong gini. Mama aku UAS. Dosa apa ma? Kalau ujian ya ujian. Tapi apa yang terjadi terhadap Ayub? Karena dia orang benar. Next. Ayub 4.2.12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada hidupnya yang dulu. Waktu saya baca ini saya semangat. Dan Tuhan bilang tenang. Sabar. Kalau kau makan sehat. Engkau punya Yesus. Enggak lama lagi sembuh. Dan imanku verban Tuhan tidak menipu. Istriku kankernya hilang. Sampai dokternya bilang. Saya tanya. Dok jadi kebu. Ngapain kemu? Kankernya hilang. Saya pun sehat. Mau tepuk tangan buat Yesus? Jaga hidupmu. Karena itu hari ini saya mau ngomong. Pak terlanjur salah pak. Bapak telat pak. Saya sudah terlanjur salah makan. Dalam Tuhan ada pemutian. Dalam Tuhan ada kasih setia Tuhan. Saya kalau dalam bangun pagi saya ngomong gini. Aku ini pria yang diberkati. Kasih setia Tuhan ada padaku. Kasih setia Tuhan ada padaku. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Waktu saya mengakui kasih setia Tuhan ada padaku. Penyakit yang hebat pun. Kalah sama kasih setia Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus? Ayo praktek yuk. Pegang dadamu dan bilang. Kasih setia Tuhan ada padaku. Tiga, empat. Kurang mantap. Tiga, empat. Nanti pulang pegang anakmu. Kasih setia Tuhan ada padaku. Kalau engkau mengakui kasih setia Tuhan. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Apapun yang dihadapi anakmu. Apapun yang dihadapi orang tuamu. Kalau engkau mengakui kasih Yesus. Lebih dari segalanya. Engkau akan melihat mujizat. Yang setuju katakan amin. Pak, tapi yang percaya saya. Ingat, ingat, ingat. Satu orang percaya. Seisi rumah diselamatkan. Pak, contoh terakhir. Biar mantap. No. No itu dikatakan orang paling dekat dengan Tuhan. Tapi anaknya enggak pernah doa. Mantunya lebih-lebih lagi. Tapi berani mencatat ketika no percaya Tuhan. Anak dan menantunya diselamatkan Tuhan. Kalau malam ini ada bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Anak keluargamu diperkati Tuhan. Verma Tuhan mendukung. Dikatakan orang benar. Anak cucunya perkasa. Saya mau lihat orang-orang benar. Bisa lemah dikatakan. Saya akan berdoa Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Tahan-tahan. Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat ini menyatakan. Mengakui di hadapan Tuhan. Mereka mau belajar hidup benar. Aku berdoa. Terimalah. Berkat. Berkat kesehatan. Kekuatan. Ekonomi yang baik. Anak cucumu akan diberkati Tuhan. Yang percaya katakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi gak usah nunggu orang lain benar. Engkau harus hidup benar. Karena garansinya hanya untuk orang benar. Garansi itu Anda tahu kan ketentuan dan syarat yang berlaku. Contohnya saya punya sepeda motor. Anda punya sepeda motor. Rusak dua-duanya. Anda klaim Anda diterima. Kenapa? Di pereksa misalnya. Duh. Dirawat terus. Benar. Maka garansinya berjalan. Kegiliran saya mereksakan garansinya. Oh Pak Iwanis ditolak. Duh. Kenapa? Nah ini saya buka bensinnya. Sepeda motor kok diisi minyak tawon. Karena saya salah ngisi ban bakar. Garansinya ditolak. Karena itu saudara, teman-teman, bapak, ibu semuanya. Saya harapkan Anda belajar makan sehat. Yang setuju katakan amin. Ketika Anda bilang Tuhan aku diapet. Tuhan mah tahu. Termasuk tahu isi perutmu. Kalau engkau makan dengan benar. Engkau masih salah. Engkau bisa klaim. Tuhan aku klaim asuransiku. Ayo kita belajar lagi ya. Yang kedua. Next. Ini rahasianya ya. Ini rahasianya mengapa istri saya kankernya hilang. Dan saya lumpuh bisa berjalan. Memperkatakan yang dipercayai. Ayo kita baca semangat ya. Tiga, empat. Next. Masalahnya bukan di kepercayaanmu. Masalahnya Anda belum mengatakan verban Tuhan yang Anda percayai. Next. Jadi gini prosesnya mujizat. Percaya dulu karena orang benar hidup oleh percayanya. Lalu mengatakan yang dipercayai. Lalu mujizat terjadi. Pak, enggak boleh. Pak, percaya dalam hati itu enggak boleh. Ayo kita lihat ada ayatnya. Ada. Ayo kita baca ya. Salah satu tanda percaya itu mengatakannya. Ayo kita baca 2 Korintus 4 ayat 13. Yang ini harus baca sama-sama. Tiga, empat. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Contoh, aku mau sembuh. Aku harus ngomong, aku sudah sembuh oleh Pilur Yesus. Jadi enggak boleh dalam hati. Pak, ayat lagi pak. Oke, next. Mengatakan kebalikannya. Ferman Tuhan mengatakan Yoel gini. Baiklah orang yang lemah berkata aku ini kuat. Jadi bapak ibu kalau lututmu cekot, cekot. Jangan bilang gini. Mati aku istri. Yang tersinggung mengatakan amin. Harus ngomong dalam nama Yesus. Sembuh. Aminmu enggak rela. Ini ferman Tuhan ini. Yang enggak punya, enggak punya. Harus bilang dalam nama Yesus. Aku diberkati. Dulu ada pendeta yang kau bagi ini. Enggak apa-apa. Enggak punya rumah. Asal punya rumah di surga. Sakno itu ya. Kepaitan pendeta yang. Hari ini saya berdoa buat YIS Malang. Punya rumah di bumi. Punya rumah di surga. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ayo imanin. Paling enggak kau punya rumah. Anakmu belum punya rumah. Kalau anak punya cucu butuh rumah. Tuhan mengatakan apa yang dipercayai bukan yang terlihat. Pada mulanya Tuhan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berkatalah Tuhan. Berfirmalah Tuhan. Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Jadi waktu Tuhan nyipta nol itu gelap. Tapi dia enggak ngomong yang kelihatan. Loh gelap. Kalau gelap ingin lihat apa? Kalau gelap ingin lihat apa? Terang loh. Dia ngomong jadilah terang. Dan terang itu jadi. Jadi kalau ekonomimu, rekeningmu kosong. Janganlah kelihatan. Loh kosong. Ya apa ini? Ngomong yang ingin kelihatan. Tuhan sekarang masih kosong. Tapi dalam nama Yesus. Kasih aku pekerjaan yang baik. Berkati aku. Aku akan diberkati. Yang percaya tepuk tangan dong buat Tuhan. Ngomong kebaliannya. Pak istriku cerewet ya pak. Oh bujuku gak syaitan. Tambah cerewet tahun depan. Maka naik cerewetnya tambah naik. Kwadrat, kwadrat, kwadrat. Naik tidur. Pegang mulutnya. Pegang mulutnya. Oh suri tapuk dulu ya. Pegang mulutnya. Dalam nama Yesus. Manis lembut suaranya. Guyu mu gak enak. Dijamin. Pelan tapi pasti. Kalau bakut tidur berubah. Kokos. Kokos. Gak percaya coba. Ini penting. Ya penting sekali. Yang terakhir. Ini Yesus yang ngomong. Ada kuasa saat memperkatakan yang anda percayai. Ini Yesus yang ngomong gini. Aku perkata kepadamu sesungguhnya. Kalau bahasa surat baik gini. Asli nih. Sungguhan nih. Yesus gak pernah ngomong ngoyo gitu ya. Sungguhan nih. Sesungguh nih. Asli nih. Barang siapapun yang berkata kepada gunung. Berkata. Berkata. Kepada gunung ini. Kepada penyakit ini. Kepada masalah ini. Bukan percaya aja. Berkata. Kepada sesuatu yang mengganggu kamu. Beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Asal tidak bimbang. Tetapi percaya. Bahwa. Apa yang dikatakannya. Akan terjadi. Maka hal itu. Akan terjadi baginya. Mulai ngerti ya. Udah empat ayat. Kuat banget. Dulu anak saya autis. Yang tadi anda lihat tinggi. Sekarang kerja di. Praktek di Garuda Indonesia. Kemarin. Tak tanyai. Ya apa kuliannya. Ibu ku jelek pak. Berapa. 3,8. Biasa IP nya 4. Padahal kecilnya autis. Nggak pintar. Nggak bisa jalan. Saya stres sebagai legis. Nggak ada jus buat autis. Nggak ada jus bikin. Tinggi. Bikin jalan. Wajahnya kayak monster. Kalau anak aku tak tunjukin fotonya. Dia mesti. Bukan aku itu pak. Barang itu dia. Ketika saya stres. Saya ngomel. Nggak ada kesembuhan. Ngomel itu enak. Tapi nggak ada perubahan. Sampai ada seorang mama saya. Datang dan bilang. Ada apa sih. Ini loh Mia anakku kayak gini. Wajahnya kayak monster. Nggak pintar. Nggak saya jalan. Apa aja kamu itu. Nggak. Wurah mulutmu itu. Iman kita nggak masalah. Tapi mulut kita menentang iman kita. Digendong anak saya. Masih bayi. Tinggi. Tinggi. Ganteng. Ganteng. Pinter. Pinter. Sekarang IP-nya paling selek aja 3,7. Mau tepuk tangan gue Tuhan. Karena ada seorang oma. Yang percaya dan mengatakannya. Kalau malam ini. Ada oma-oma. Ada bapak-bapak. Ada koko-koko. Yang berani mengatakannya. Papaku disembuhkan Tuhan. Ingat nggak ada empat orang. Empat orang dan dua orang lumpuh. Diturunkan di atas atap. Dikatakan orang itu nggak punya iman karena lumpuh. Tapi yang gotong itu punya iman. Dan Tuhan melihat iman mereka. Dan menyembuhkan orang itu. Jangan takut mengasih orang lain. Karena kasihmu diperhitungan Tuhan sebagai iman. Yang mengerti katakan amin. Jangan tunggu yang sakit punya iman. Istriku ini dibius. Tidak doa. Tidak nyanyi. Tidur. Tidak punya iman. Dibius. Tahu ya dibius ya. Tangan lanjang dibius. Tapi masih ada suaminya yang percaya Tuhan. Saya bilang Tuhan sembuh no istriku. Dan istriku sembuh. Yang mengerti katakan amin. Jangan tunggu yang sakit punya iman. Tapi yang disebelahnya. Yang mengasihi Tuhan. Ingat. Kasih, iman, dan pengharapan. Paling besar apa? Kasih. Kasih menutui banyak kelemahan. Ketika orang itu sudah nggak punya iman. Tapi kalau engkau mengasihi dia. Seperti Yesus mengasihi kami. Maka akan diselamatkan ya. Next. Tidak ada masalah dengan imanmu. Percayamu akan ada. Tapi perkataanmu selalu menentang imanmu. 2022. Setahun loh saya ngomong gini. Duh Tuhan. Berarti aku harus ngomong. Aku jalan. Iya. Waktu ini saya di korsi roda. Di dokter Setomo itu ada 712 orang lumpuh. Sebelah saya ada pendeta. Yang sudah 7 tahun lumpuh duluan. Dia senior. Senior lumpuhnya maksudnya. Dalam lumpuhnya dia ngomong. Saya mulai ngomong. Aku habis ini jalan peser. Dia ngomong ini. Gak usah gedapus. Aku yas doa. Wisteri monai. Bersyukur. Mengalirai. Aku ngomong. Yowis. Aku jalan dewe. Kalau iso aku. Hebat kan. 1001 bro. Satu ini itu aku bro. Aneh-aneh modelmu. Aku isi. Gelar gue ke Alkitab yang gak jalan kok. Aku gak ngurus. Aku ketemu orang bilang. Bro. Habis ini aku jalan. Aku jalan bro. Jalan. Ketemu orang saat membel. Bro. Aku habis ini jalan. Gak usah keturnuh aku lagi. Karena kalau saling naik. Dia nantar ini. Aku jalan habis ini bro. Aku jalan. Dalam nama Yesus. Aku jalan. Aku bilang istriku. Ma aku habis ini lari ma. Istriku bilang. Yowis yowis ma. Pokoknya gak rebel. Gak bobois. Tahu waktu saya jalan. Dokternya lewat. Kenapa Pak Yu? Saya jalan dok. Gak bisa Pak Yu. Pak Yu harus di kursi roda. Sampai kapan? Seumur hidup mau di kursi roda. Kalau pasien lain tak ibur Pak Yu. Tapi kalau Pak Yu kan teman sejawat. Ngomongnya aslinya. Gak ada rumah sakit itu. Polilompo itu. Falkutas kelumpuan gak ada. Belum ada ilmunya. Paling kamu dirawat di jantung. Dan siaraf. Saya ketemu profesor saya. Yow kamu lah pinter sih. Apa u Prof? Jujur ya. Gak nobati. Saya ke Belanda. Bilang apa dokter Belanda? Sorry Pak Yu. Malekat pun gak bisa nolong kamu. Saya nangis. Tapi Tuhan bilang di hati saya. Malekat memang gak bisa apa-apa. Tapi aku Yesus bisa. Aku akhirnya semangat. Hei dok. Aku jalan dok. Akhirnya seserai ngamuk. Sakno ya. Orang terkenal. Nek sebet jatuh ya gini. Kena syaraf. Nek kamu bisa jalan Pak Yu. Aku ini dulu Kristen. Saya ke pindah agama. Kenapa? Bapakku majelis. Lumpuh sampai sekarang. Akhirnya aku ngomong. Aku tapi jalan. Gak percaya kamu. Sungguhan. Pak Yu, Pak Yu. Wis gini ya wis. Nek kamu bisa jalan. Aku ngesot ya. Dari parkiran sampai sini. Itu saya setahun ngomongin terus. Kamu gendeng. Yuto. Kaisoto. Kaisoto. Gitu malahan. Pendeta itu ngomong. Wis tak bro. Sok ini sini Tuhan aja. Gak urus aku. Memang hikmat Tuhan itu kebodohan bagi dunia. Akhirnya saya ngomong. Saya jalan. Itu kemis. Saya masih lumpuh di kursi roda. Jumat saya jalan. Malam saya, nama saya dipanggil. Nama saya dipanggil. Yohanes. Yohanes. Saya tak pikir saya tentang. Darah Yesus. Yohanes. Yohanes. Sama pergi. Saya tadi saya hebat. Darah Yesus. Yohanes. Waktumu habis. Nguamu saya. Turun tak. Usir. Kaun orang tamu. Yohanes. Kamar mandi. Tak uberga. Kamar mandi. Saya lupa. Saya sudah berjalan. Tempuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Besok Cacumat saya datang ke dokter Soma. Yang pertama tak gali perawat itu. Langsung. Saya bilang. Saya bilang. Aku tidak nage kamu jalan. Aku tidak nage kamu nge-sot. Aku nage. Kamu janji. Ini aku jalan. Kamu kembali ibadah sama Yesus. Bawa tepuk tangan buat Yesus. Jujur. Sampai sekarang bapaknya belum jalan. Tapi dia. Sudah setia sama Tuhan. Saudara. Perkatakan. Tapi bukan sugesti loh ya. Kamu lihat. Kaca. Terus yogit. Langsing. 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 Yoga Isa. Saudara. Ini bukan sugesti. Memperkatakan verman Tuhan. Apa? Jadi naik kamu tidak punya duit barang jauh. Soge. 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 Ya tidak bisa saudara sampai akhir zaman tidak bisa. Saudara. Buka rekeningmu. Ngomong. Aku belum punya. Tetapi dalam nama Yesus. Yehofajire itu. Akan berkati aku. Yang percaya tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi ingat ya. Bukan sugesti. Yang terakhir. Ini sudah setengah jam loh. Kerasa enggak? Saya kerasa. Saudara ini. Tapi karena bisnis saya mau ke Semarang saudara. Jadi nanti saya izin. Abis ini enggak ikut. Ya. Sampai selesai. Ini ayat yang terakhir untuk ini ya. Masih ada satu poin. Hidup dan mati. Dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan. Akan memakan buahnya. Ngerti enggak? Mengemakan itu gini loh. Nekan ngerti enggak. Contoh ya. Hei. 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 Gitu ya. Halo. 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 Jadi naik susah kamu ngomong gini. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Mati aku. Hancur aku. Hancur aku. Hancur aku. Hancur aku. Natap surga. Tuhan tanya. Sok apa yang ngomongin. Terjadilah sesuai yang kau katakan. Tapi naik kamu ngomong. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Ayo praktek. Tiga empat. Aku diberkati. Aku diberkati. 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 Tuhan tanya. Sok apa yang ngomong. Jemaat YIS mengalang. Dia langsung ngomong. Terjadilah sesuai yang kau katakan. Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Anda diberkati. Sekarang praktek ya. Sebelum Allah kol. Yang perempuan. Yang perempuan. Perempuan loh ya. Taruh tanganmu di dadamu. Semangat ya. Saya. Kunang. Saya. Tambah cantik. Oh bahan terik. Ulang. Saya. Tambah cantik. Tambah langsing. Kanker dan tumor pergi. Sehat. Masuk surga. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Bapak Iri. Bapak Iri. Ayo. Lagi-lagi ya. Sing semangat. Saya. Kurang banter. Saya. Tambah ganteng. Tambah sugi. Tambah sayang bisri. Tambah sayang bisri. Tambah sayang bisri. Garelo. Ulangi. Tambah sayang bisri. Tambah sayang bisri. Tambah sayang bisri. Jantung ku sehat. Tambah ku sehat. Masuk surga. Masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next. Terakhir. Ketiga. Jangan memperburuk keadaan. Nah ini yang paling penting. Ingat loh ya. Tuhan yang suka nyembuhkan. Tuhan selalu ngomong apa? Jangan berbuat salah lagi. Ayo. Next. Udah percaya dan berdoa. Kok belum terima mujizat. Kok belum sembuh ya. Next. Next. Kok belum diberkati ya. Tidak apa-apa. Sikat gigi tidak menciptakan gigi. Sikat gigi tidak menciptakan gigi. Jadi yang tidak punya gigi tidak usah beli sikat gigi. Semua sudah sikatan? Sudah. Besok? Buat apa? Buat menjaga kebersihan. Hari ini terjadi lagi. Sikat gigi tidak menciptakan. Buat apa sikat gigi? Karena sungkan sudah dikasih gigi. Maka dijaga. Ferman Tuhan bilang. Kalau enggak. Engkau pelihara. Diambil daripadamu. Karena itu orang yang enggak siap gigi. Walaupun bisa bahasa roh. Tetap giginya lobang. Anda mulai ngerti. Ini hukum Ferman Tuhan. Kau harus melihara. Kau enggak punya kuasa menciptakan. Jadi apa yang saya ajarkan tadi. Makan bagus. Makan buah. Makan sayur. Olahraga. Tidak menciptakan kesembuhan. Tetapi menjaga kesembuhan. Yang sudah diberi oleh Tuhan. Buka toko. Bukan supaya rame. Karena pasti rame diberkati Yesus. Bukaan tokomu. Kalau sampai dikirim pelanggan. Enggak mau buka tokomu. Pelanggan beli di toko sebelahmu. Ingat. Doa hanya menurunkan hujan. Belum dapat hujan. Kau harus bangun. Ambil timba. Ngambil dan bilang. Kamsah Yesus. Dan kau dapat hujan. Sekali lagi saya bilang. Ibadahmu yang luar biasa ini. Malam-malam gak tidur. Ibadah pada Tuhan. Gak perlu hikmat selalu. Saya tahu. Anda akan diberkati Tuhan. Bahagianmu besok. Semangat kerja. Kita akan belajar ini. Terakhir ya. Next. Udah liat gambarnya? Ini bukan kismis. Ini lalat. Ngerti ya? Uang sudah tahu barangnya jatuh. Saya isa gini. Belum lima menit. Kok isa? Itu loh. Ngerti ya? Hikmat. Itu temannya. Sepupunya iman. Iman tanpa tindakan. Sia. Sia. Pas saya sudah bertindak. Tindakanmu tidak sesuai hikmat dari Tuhan. Kalau berkatnya dari Tuhan. Minta Tuhan. Bagaimana cara mengelolahnya? Kalau enggak. Enggak bisa. Ayo kita baca ayat ya. Kesalahanmu menghalangi semua ini. Menghalangi kesembuhan. Menghalangi diberkati. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Duh dosa kok pak. Aku perpuluhan kok. Dosa kok pak. Aku enggak selingkuh kok. Kok diabet aku? Aku enggak selingkuh kok. Kita kasih tahu ya. Itu dosa yang Anda tahu. Dosa yang Anda tahu itu apa? Ayo lihat akhirnya. Next. Tanpa sadar berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu. Bagaimana ia harus berbuat baik. Tapi ia tidak melakukan. Ia berdosa. Kita kasih contoh ya. Next. Kita kasih contoh dulu dulu. Buah itu isinya vitaminnya lebih banyak dari mineral. Fungsi utamanya mencegah sakit. Ngerti ya? Kalau sayur beda. Mineralnya lebih banyak. Apa itu kobalt. Ya selenium. Magnesium. Pospor. Itu untuk badan. Kasing. Supaya tegap. Jadi sayur supaya tegap. Enggak bungku. Kalau buah supaya enggak sakit. Pak kalau saya makan buah. Tapi enggak makan sayur. Kamu sehat. Tapi bungku. Pak kalau saya makan sayur. Enggak suka buah. Kamu tegap. Tapi hacing. Jadi harus makan buah. Dan makan sayur. Makan buah. Dan makan sayur. Baik enggak? Baik kan? Jadi kalau tahu itu baik. Enggak melakukan. Ia berdosa. Mangkak no. Berdoa. Menyanyi enggak sembuh. Begitu dirawat. Dokter. Imannya masih sama. Sing iman kamu. Tapi dokter diatur pola makani. Kamu sembuh. Kenapa? Karena kamu tidak tampak melakukan dosa salam makan. Mulai mengerti saudara. Berdoa enggak cukup. Tanya. Sudah bekerja? Belum. Pastor. Sudah doa? Sudah. Pastor. Sudah nyanyi? Sudah. Pastor. Sudah ngirim lamaran? Belum. Pastor. Jadi ingat. Ingat. Kalau kamu tahu berbuat baik. Tapi enggak melakukan. Kamu berdosa tanpa enggak sadar. Ingat loh ya. Dosa pertama di teman Eden bukan selingkuh. Dosa pertama salah makan. Dosa pertama apa? Katakan sebelahmu bertobat. Ngerti ya? Jadi penting banget. Ya. Next. Terakhir ini aja. Gambar-gambar aja. Saya minta tim ujian depan. Kita akan berdoa. Mendoakan semua-semua. Anda lihat ya soda. Soda. Soda tolong jangan diminum. Soda ini pospornya banyak membuat ginjal. Sekarang banyak ya. Anak kecil-kecil yang cuci darah. Anda lihat TikTok. Lihat Google. Anak-anak masih SMP sudah cuci darah. Jangan sampai kau doakan, kau kasih iman, kau kasih pabrik. Dia cuci darah. Jadi anak-anak kecil di IAS ini. Saya berharap berdoa sebagai mentor, sebagai Mbak Tuhan, sebagai saudara. Jangan minum soda anak-anakmu. Yang setuju kata-kenamin. Kalau orang tuanya, Pak. Orang tuanya gak apa-apa. Orang tuanya gak apa-apa. Sudah bosan hidup, tau. Belum. Masih minum hidup. Ya jangan minum sekalian. Atau ada martir. Nyoba. Pak, saya nyoba, Pak. Satu, Pak, keluarga. Minum soda. Dua bulan, tiga bulan. Nanti kelihatan. Mana yang cuci darah, mana yang enggak. Tapi kalau saya berdoa. Jangan minum. Pak, kepengen teman, Pak. Saya rindu, Pak. Kangen, Pak. Yaudah setahun sekali, pas ulang tahun saja. Itu pun habis minum doa, siapaat. Terakhir, next. Ingat loh ya. Tanah itu isinya mineral. Zat besi. Manusia dari tanah. Makanya manusia itu isinya zat besi darahnya. Zat besi juga dari tanah. Tuhan bilang, makanlah semua buah dan sayur di taman ini. Jadi sayur dan buah itu kayak sedotan. Kalau kamu, zat besinya masuk sayur, masuk buah. Makan, zat besi dari tanah, masuk ke tubuhmu tanpa makan tanah ini. Jadi sayur dan buah itu sedotan dari Tuhan untuk supaya kau makan bahan bakumu. Yang mengerti katakan amin. Jadi harus makan buah dan sayur. Pak, kalau bujuku enggak mau makan buah dan sayur, langsung makan taman ini. Ya, ngerti ya. Next. Oh, masih ada satu gambar ya. Nah, kalau makan nasi, setengah porsi. Katakan setengah porsi. Duh, Pak, aku sudah setengah porsi, Pak. Kok masih kewede ini. Nah, kamu setengah medikom. Ngerti ya, saudara? Kata Yesus, secukupnya. Anda diberkati Tuhan. Saya akan berdoa. Malam ini akan Anda kesembuhan. Siapapun penyakitmu. Apapun penyakitmu. Siapapun yang sakit. Yang di rumah. Yang di online. Kalau kau percaya. Tuhan Yesus masih dasar. Kita akan nyanyikan segala perkara. Taruh tanganmu, dadamu. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara. Di rumah sakit itu ada orang agamanya lain. Ibu-ibu. Pakai gini. Waktu saya jalan. Dia ngomong. Duh Pak Yoh kok bisa jalan. Iya bisa. Duh Pak Yoh. Pergi ke dukun mana. Saya bilang saya ke Yesus. Pak Yoh aku mau. Yesus prakteknya dimana. Dia bukan manusia. Dia Tuhan saya. Dan terus aku ya apa nak pindah agama dibakar aku. Nggak usah pindah agama. Duh ya apa caranya. Sebut Yesus sembuhkan aku. Terus ngomong aku sudah sembuh. Tiga bulan dari itu Bapak Ibu. Orang agama lain. Hanya percaya Yesus. Dia orang kedua di dokter Stomo yang berjalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? KKR kesembuhan hebat-hebat. Orang agama datang lain. Mereka pulang sembuh. Jangan sampai Anda yang anaknya sendiri. Anak kandung Tuhan. Tidak sembuh. Hari ini kita belajar. Percaya dan mengatakannya. Segala perkara. Berdiri setelah. Saya akan doa anak. Yang mau didoakan taruh tangan lu jadamu. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. 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 tumor dicaputi oleh Tuhan. Lutut-lutut tulang-tulang yang sakit disembuhkan Tuhan. Jantung-jantung dapat yang baru dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Percaya saudara, percaya. Katakan, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku juga berdoa buat ekonomi-ekonomi yang lemah. Yang belum bekerja dapat pekerjaan baru. Ekonomi yang tidak kuat dipikirkan kuat. Bahkan hubungan baik suami, istri, anak menantu dipulihkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, aku sudah diberkati. Aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala perkara Dapatku Tuhan. Di dalam dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia Tetap percaya, Tuhan setia Tetap percaya, Tuhan setia